Oke guys, welcome back to IDN Hoops, balik lagi sama kita disini, nama aku Niko Nama aku Theo, dan kita masih dalam segmen Hoops Talk yang membahas NB Rookie Preview Ya akhirnya kita sampai juga di top 3 di NB Rookie Preview menurut IDN Hoops Dan sesuai prediksi, sudah ada yang komen kemarin di bawah Jadi nomor 3 ini kita punya Trey Young Kita punya Trey Young, posisi point guard, ya dari Oklahoma University Dan dipik di nomor 5 oleh Dallas Mavericks ya? Lalu dia di trade ke Atlanta Hawks Ditukar oleh Luka Doncic? Ya, ditukar dengan Luka Doncic disana Jadi apa yang istimewa dari Trey Young ini? Jadi Trey Young ini istimewanya adalah dia punya shooting range yang kalau dibilang kayak Curry KW2 Iya, Curry KW2 Tapi lebih specialnya lagi adalah dia juga memiliki kemampuan asis yang sangat-sangat baik Iya, dia juga punya vision yang baik Bahkan di college dia pernah punya rekor 22 kali asis dalam satu game itu adalah rekor asis terbanyak dalam satu game di NCAA Jadi memang ketika sempat diwawancarai Trey Young ini ketika ditanyain siapa pemain yang paling menginspirasi dia Banyak orang itu mengiranya Curry Ternyata? Stiffness Oh Stiffness Jadi dia ini kombinasi dari Stephen Curry dan Stiffness 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 Tapi Shooting range-nya dia mirip Steph Curry Betul sekali Dan memang itu terbukti dari point per game nya dia selama di college ya 27,4 point per game Dengan 3,9 rebound per game dan assistnya 8,7 per game Dan dia sempat selama di college itu beberapa kali membuat 40 point game Di college Di college Jadi dia ada 4 kali di game nya dia di college itu poin nya dia di atas 40 Dan pernah sekali poin nya mencapai 48 poin 48, banyak banget berarti ya Dan memang hype nya dia ini baru muncul ketika di college ya Sebelum-sebelumnya aku sih belum pernah mendengar tentang Triumph gitu Iya Kalo dibandingin sama kayak Marvin Bagley Betul sekali Itu kayaknya Pelat dia Kalo Michael Porter Bagley kan sudah dari high school Sudah hype kan Iya Dan memang kalo Triumph sendiri Sampai dikomentari oleh pemain-pemain NBA seperti Stephen Curry dan Leveron James bahkan menyebut dia adalah seorang pemain yang unbelievable Dia sangat luar biasa Cuma kepercayaan yang dia bermain dengan Dan Aku panggilnya flair Tapi dia sepertinya dia selalu mempunyai Dan tahu apa yang dia mau lakukan Setiap kali dia ada bola di tangan Jadi Aku pernah melihat Trae Young Mereka bermain bola Sejak dia berada di grade 8 Dia berada di kamp saya Pada beberapa tahun sebelumnya Sebelumnya dia pergi ke Oklahoma Jadi Aku tahu apa yang dia berada Dan apa yang dia lakukan sekarang Sangat luar biasa Sangat luar biasa Sekarang kalo misalnya kelebihan tadi kan Triumph range nya kan bagus Terus ya vision nya juga bagus Tapi memang kelebihan nya dia adalah Kekurangannya Sorry Kekurangannya dia adalah yang paling mencolol dari segi defensa dia Karena dia secara postur juga Untuk ukuran guard NBA juga Menurutku Undersize Undersize Terus Kekurangannya lagi yang bisa kita lihat itu Mungkin dari game Semenjak dia masuk di NBA ya Mulai dari summer league Sampai preseason Sampai di game-game awal Dia lebih ke konsistensi sih Betul sekali Sama efisiensi Betul sekali Karena memang terlihat dari statistiknya Jadi walaupun Teriang ini saat ini Memimpin Rookie dalam segi poin dan asis Dia dengan poinnya 19,8 poin per game Di NBA season ini Dan dengan asisnya 6,8 Asis per game Tribunnya juga cukup baik Dengan 3,4 ribun per game Akan tetapi field goalnya dia hanya 39,2% Jadi memang efisiensinya dia Masih sangat-sangat tidak konsisten Kita bisa bilang Di 2 game terakhir Dia field goalnya hanya 3 per 12 3 per 12 Itu Berarti dia Coba shooting 12 kali Dan yang masuk cuma 3 ya Betul sekali Itu di 2 game berturut-turut seperti itu Dan ini Sekali lagi belum termasuk Game yang tadi pagi baru dimainkan House menawan Sixers ya Jadi kita akan narik recordnya malem-malem Jadi belum termasuk Yang Ya Pagi ini Tapi Yang menarik nih Dia sudah sedikit bisa Mengadaptasikan permainannya dia Yang ada di college ini Ke NBA Karena dia sempat waktu itu Bikin 35 poin Lawan Cleveland 35 poin Dan 11 asis 11 asis Iya Itu langsung kayak Membuktikan ke orang-orang Bahwa Dia itu sebenarnya Enggak Kadang kan ada beberapa orang yang bilang Dia itu overrated Ya Betul sekali Tapi dengan gamenya dia Waktu lawan Cleveland Bisa 35 poin Dan 11 asis itu Kayak apa Sebagai pembuktian dirinya dia Kalau dia itu enggak underrated gitu Betul sekali Overrated maksudku Ya Dia enggak overrated Dan memang cuma Kita masih perlu menunggu sampai dia benar-benar bisa menemukan konsistensi Iya Kalau dia bisa menemukan konsistensi Bakal ngeri banget sih menurutku Karena memang kalau dilihat dari gamenya Yang dia bisa mencetak 35 poin dan 11 asis itu sendiri Lawannya Cleveland Iya Dimana Cleveland Baru Hari ini atau Kemaren ya Itu Memecat Coach Tyron Lu Karena Worst start Dia 0-6 0-6 Betul sekali Ya Ya Memang kalau dilihat Cleveland Jauh Jauh Underperform Makanya mungkin itu menjadi salah satu faktor juga Kenapa Treyang bisa Poin segitu banyaknya Ya betul sekali Cuman memang 35 poin itu bukan hal yang mudah ya Iya bener Kalau ada 35 poin Dan field goal nya di pertandingan itu cukup baik 13 Dari 23 tembakan Iya Kalau dibandingkan sama 2 game terakhirnya dia Itu jauh lebih bagus sih Dan memang Selain konsistensi Permasalahan dia lagi menurutku sih Yaitu Undersize nya dia Karena dia di NBA ini Pengharusan dia untuk Melawan Poin grade-poin grade yang jauh lebih elite dibandingkan ketika di college Iya Dia di NBA Kita kan pasti Matchup nya dia adalah Kyrie Irving, John Wall Ya kan Jadi memang Itu menurutku bakal menjadi sedikit masalah sih Ya dan Itu kalau mungkin Dari sisi Defense nya dia ya Secara offense menurutku ketika dia size nya segitu dan Kurang efisien dan Shooting selection nya buruk Mungkin ketika bertemu dengan Point guard seperti Patrick Beverly Ya betul sekali Itu Bisa menjadi suatu masalah Karena kita tahu sendiri Patrick Beverly itu defense nya Istimewa banget sebagai seorang point guard gitu Ya dan memang Yang Ya kita harap Karena dia juga di Hawks ini cukup mendapatkan minute play yang banyak ya Jadi dia 32 menit per game Dari total 48 menit di NBA Dia dapat 32 menit per game Dan itu sangat-sangat banyak menurutku seorang rookie Harapannya dia bisa cepat-cepat beradaptasi juga Dan development kedepannya pasti bagus dengan adanya minute play yang banyak Dan juga jangan lupa bahwa di Hawks sekarang dia ada Vince Carter ya Yang sedang mereka season ke-21 nya di NBA Dan bisa menjadi mentor yang sangat-sangat baik buat Trey yang pasti Dan juga Menurutku sedikit sejutan sih Hawks ini Rekordnya gak buruk-buruk banget Dia 2 kali menang dan 3 kali kalah Jadi Dan itu pun belum Ada John Collins Yang sophomore yang Tahun lalu menurutku Penampilannya cukup baik Jadi memang sangat-sangat Excited banget Kalau mau Lihat gamenya Trey yang ini gitu kan Karena Perlu dengan kejutan Iya Kejutan dalam artian Positifnya adalah Dia bisa menunjukkan syuting-syuting race yang bagus Tapi Kita juga menunggu Gimana sih Apakah di pertandingan itu Dia bisa menunjukkan field goal yang bagus atau enggak Bener sekali Cuma memang dia layak di nomor 3 ini ya Bener banget Mungkin sekian ya Dari NBA rookie preview Nomor urut 3 kita punya Trey yang Di nomor urut 2 Berarti kan sisa Dua orang Dua orang Dua orang Lagi Kita kasih clue nya Dua orang ini antara Deandre Ayton atau Luka Donsik Jadi kalian nanti bisa tulis lagi di bawah Antara Deandre Ayton atau Luka Donsik yang di nomor Bisa komen juga di Instagram kita Menurut kalian yang lebih cocok dan yang lebih pantas untuk menjadi peringkat 1 siapa? Ya Bisa DM juga ya Ya Kita nanti bakal baca dan kita bakal bales Dan mungkin terima kasih buat semua subscriber yang sampai sekarang sudah setia nungguin video-video kita Dan sudah ngasih komen, sudah ngasih dukungan, support terus buat kita Dan jangan lupa videonya ini ditonton sampai habis Dan jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di share Dan jangan lupa di subscribe channel kita Dan thank you for watching And always support Lokal Hoops